Yang terganti kejaksaan tinggi Jambi menerima pelimpahan bekas dua tersangko Bekar roh ilegal deriling di desa bungku berinisial KJ dan DR Tiba jadi kejati Jambi akan segera melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangko Dua orang tersangko ledakan sumber minyak ilegal di desa bungku patang hari akan segera dilakukan pemeriksaan oleh kejati Jambi Hal ikut setelah bekas dan tersangko sudah dilimpahkan ke kejati Jambi Bekas kedua tersangko berinisial KJ dan DR sudah dinyatukan lengkap atau P21 sehingga sudah biso masuk dalam tahap duo Hal ikut digunakan oleh Lexi Patarani, kasih penkum kejati Jambi Kejati Jambi sudah menerima bekas dua tersangko Pas koledakan sumber deriling ilegal di bungku dan sedang diteliti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Kejati Jambi menunggu 3-4 tersangko baru untuk pelimpahannya Apabila saling berkaitan dan saksi samo akan dilimpahkan secara bersamaan Terkait penanganan perkara ilegal deriling di Kabupaten Patanghari Dengan tersangka atas nama KJ dan DR Berkasa sudah masuk ke kejati Jambi dan juga sedang diteliti oleh jaksa penelitinya Termasuk 3 atau 4 tersangka baru itu kita akan tunggu pelimpahannya bersamaan Apabila ada saling keterkaitan dan saktinya sama Kemungkinan apabila perkara itu kita nyatakan lengkap akan kita limpahnya bersamaan Aktivitas pengeburan sumber minyak ilegal atau ilegal deriling menimbulkan banyak kerugian Baik dari sisi pencemaran lingkungan atau keselamatan jiwa Pas komledaknya sumber minyak ilegal menyebabkan kebakaran lahan seluas 2 hektare Dan api berhasil dipadamkan setelah berkobar lebih dari 1 bulan Iqbal, Cek TV, Ngabar